Halo adik-adik salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus tentunya di channel Solusi Matematika Selamat belajar semoga kalian sukses bersama Baiklah adik-adik hari ini kita akan melanjutkan materi tentang Kelipatan Persekutuan Terkecil atau KPK 3 Bilangan Bagaimana cara mencari KPK 3 Bilangan ini? Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini Kembali kita mengingat mengenai apa maksud dari KPK Kelipatan Persekutuan Terkecil yaitu bilangan bulat positif terkecil Yang dapat dibagi habis oleh bilangan-bilangan tersebut Cara mencari KPK, kakak sampaikan dengan 3 cara Yaitu dengan cara mencari kelipatannya Yang kedua ponfaktor dan yang ketiga dengan cara tabel Cara keripatan misalnya seperti ini Berikutnya kalau ponfaktor itu misalnya seperti ini Kalau ini 2 bilangan, kalau 3 berarti ya nanti ini ada 3 bilangan Dengan cara tabel misalnya seperti ini Baik agar lebih jelas mari kita perhatikan melalui contoh-contoh berikut ini Contoh pertama KPK dari 9, 12, dan 18 Kita gunakan cara yang pertama Yaitu dengan kelipatan Kelipatan 9 yaitu 9, 18, 27, 36, dan seterusnya Kelipatan 12 yaitu 12, 24, 36, dan seterusnya Kelipatan 18 yaitu 18, 36, 54, dan seterusnya Kita lihat dari kelipatan 9, 12, dan seterusnya Yang memiliki bilangan yang sama Yang paling kecil yaitu 36 Ini yang sama 36 Berarti KPK dari 9, 12, dan 18 adalah 36 Berikut cara yang kedua Yaitu dengan menentukan atau mencari ponfaktor Yaitu dengan cara mencari faktorisasi terima dengan menggunakan ponfaktor Bilangan 9, 12, dan 18 Cara menentukan faktorisasi terima dengan ponfaktor Yaitu dengan membagi bilangan terima Bilangan 5 itu yang seperti ini contohnya 9 berarti bisa merupakan perkalian 3 Nah 3 ini adalah bilangan 5 Yang bilangan 5 kita lingkari Sehingga faktorisasi dari 9 adalah 3 x 3 atau 3 kuadrat Selanjutnya 12 itu perkalian 2 x 6 Berikutnya 6 itu perkalian 2 x 3 Nah ini yang terakhir yang sudah tidak bisa dibagi lagi Itu merupakan bilangan 5 kita lingkari Sehingga faktorisasi terima dari 12 adalah 2 x 2 x 3 Atau 2 x 2 x 3 Selanjutnya 18 itu merupakan perkalian 2 x 9 2 nya ini sudah prima 9 nya itu perkalian 3 x 3 Ini 2 x 2 nya prima Sehingga faktorisasi prima dari 18 adalah 2 x 3 x 3 atau 2 x 3 pakat 2 Nah untuk menentukan Kelimpatan persekutuan terkecil dari bilangan-bilangan ini Ini kita satukan dulu yang sama Bilangan yang sama Baik yang ketiga-tiganya sama Atau yang hanya 2 yang sama Yang ini yang tiga-tiga sama Ini nanti ditulis sekali Berikutnya Ini 3 x 3 ini sudah sekali 2 x 2 ini sudah terus Nanti ditulis sekali Maka secara menghitungnya adalah Ini 2 ini ditulis sekali 2 x 2 x 2 yang ini 2 Selanjutnya kali yang 3 ini ditulis sekali 1 x 3 Berikutnya ini juga ditulis sekali 3 x 3 Sehingga 2 x 2 x 3 x 3 Sama dengan 36 Jadi ini sama isinya 36 x 36 Kita kerjakan dengan cara yang ketiga Itu dengan tabel Kita buat seperti ini Kita buat garis-garis Lalu disini Bilangan ini dibagi dengan bilangan 5 Bilangan 5 yang kekecil ini 2 Lalu 9 x 2 Tidak bisa ini kita salin saja 9 nya Berikutnya 12 x 2 Sama dengan 6 Ini 18 x 2 Sama dengan 9 Kita lihat Apakah ini masih hati yang bisa dibagi 2 Ini bisa berarti Masih dibagi 2 9 dibagi 2 ini kita salin 6 x 2 3 9 x 2 Sudah bisa kita salin saja Selanjutnya Apakah ini ada yang bisa dibagi 2 lagi Sudah tidak Dengan bilangan 5 Berikutnya yaitu 3 Bilar bagi 3 3 Ini masih dibagi 3 3 x 3 1 1 x 3 Ini kita salin Selanjutnya 3 Dibagi 3 1 Nah ini isinya sudah salah satu Berarti Ini sudah selesai Sehingga KPK Dari 9, 12, dan 18 Itu yang Pembaginya ini Kita tulis semua Pembaginya yang ini 2 Kali 2 Kali 3 Kali 3 Sama dengan 36 Jadi Baik Cara Pertama 2 Dan 3 Isinya Sama Yaitu 36 Kita Perhatikan Contoh yang Kedua KPK Dari 15 30 Dan 45 Kita cari Dengan Kelipatan Yaitu Kelipatan 15 Itu Berarti 15 30 45 45 60 90 Dan Seterusnya Kelipatan 30 Berarti 30 60 90 120 Dan Seterusnya Kelipatan 45 Ini berarti 45 90 135 Dan Seterusnya Kita Cari yang Sama Sudah Selesai Kita cari Yang Sama Itu Bilangan 90 Yang Sama Berarti KPK Dari 15 30 Dan 45 Adalah 90 Kita Cari Dengan Cara Yang Kedua Yaitu Dengan Pond Faktor Menentukan Faktorisasi Terima Dengan Pond Faktor Bilangan 15 30 Dan 45 15 Berarti Ini Perkalian 3 Dengan 5 Ini Dua Yang Prima Sehingga Faktorisasi Prima Dari 15 Adalah 3 Kali 5 Berikutnya 30 Ini 2 Kali 15 2 Sudah Prima Ketaling Kari 15 3 Kali 5 Ketaling Kari Sehingga Sehingga Faktorisasi Prima Dari 30 Sama Dengan 2 Kali 3 Kali 5 Selanjutnya 45 Ini Perkalian Dengan 5 Kali 9 Atau 3 Kali 15 Sudah Boleh 5 Ini Sudah Prima Kali 9 Ini Berarti 3 Kali 3 Berarti Faktorisasi Terima Dari 45 Adalah 3 Kali 3 Kali 5 Atau 3 Pangkat 2 Kali 5 Berikutnya Untuk Menentukan KPK Kita Lihat Bilangannya Yang Sama Ini Nanti Kita Tulis Sekali Ini 555 Ini Kita Tulis Sekali Berikutnya Ini Ada 3 3 3 Kita Tulis Sekali Sehingga KPK Adalah 2 Dikali 3 Ini Lalu Berikutnya Dikali 3 Yang Ini Selanjutnya Dikali 5 Yang Ini Sehingga KPK Adalah 2 Kali 3 Kali 3 Kali 5 Berarti Ini 2 Kali 5 10 10 Kali 3 K 39 Berarti 90 Isinya Sama Ini KPK Adalah 9 Berikutnya Kita Perhatikan Dengan Cara Yang Ketiga Yaitu Dengan Cara Tabel 15 30 45 Kita Buat Kotak Kotak Kita Bagi Dengan Bilangan Prima Yaitu Bilangan 2 15 Bagi 2 Tidak Bisa Kita Salin 15 30 Bagi 2 15 45 Bagi 2 Tidak Bisa Kita Salin Selanjutnya Kita Lihat Ini Tidak Ada Yang Bisa Dibagi 2 Kita Naikkan Ke Bagi 3 15 Bagi 3 5 15 Bagi 3 Lagi Ini 5 45 Bagi 3 15 Selanjutnya Ini Masih Ada Yang Bisa Dibagi 3 Berarti Kita Bagi 3 Lagi Ini 5 Bagi 3 Tidak Bisa Kita Salin Ini Kita Salin 15 Bagi 3 5 Sudah Tidak Ada Yang Bisa Bagi 3 Kita Naikkan Ke 95 Berikutnya Yaitu Bagi 5 5 Bagi 5 Ini 1 Ini 5 Bagi 5 1 Ini 5 Bagi 5 1 Berarti Ini Sudah Selesai Berikutnya Kita Tinggal Menentukan KPK Yaitu Dengan Mengalihkan Seluruh Bilangan Pembaginya Ini Yaitu 2 Dikali 3 Dikali 3 Dikali 5 Sama Dengan 90 Sehingga Kalipun Kita Lihat Tadi Cara Pertama Kedua Dan Kediga Isinya Adalah 90 Demikian Nah Jadi Untuk Materi Kali Ini Mencari Kelipatan Persekutuan Terkecil Tiga Bilangan Dengan Tiga Cara Terima Kasih Kalian Telah Mengikuti Video Ini Dengan Baik Sampai 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 Sampai